Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan Besaran Zakat Fitra dan Vidya Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024. Penentuan Besaran Zakat Fitra dan Vidya tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Besaran Zakat Fitra dan Vidya Ramadhan 1445 Hijriah tahun 2024 telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Mamuju Tengah. Penetapan Besaran Zakat Fitra dan Vidya berdasarkan keputusan Bupati Mamuju Tengah nomor 75 tahun 2024 pertanggal 4 Maret 2024. Sesuai ketetapan Basnas Mamuju Tengah Besaran Zakat Fitra dan Vidya tahun 2024 per jiwa jika dibayarkan dalam bentuk uang yakni untuk jenis beras premium senilai Rp49.500 beras medium sebesar Rp46.500 beras biasa sebesar Rp43.500 sementara untuk beras jagung senilai Rp30.000 sedangkan bagi masyarakat yang bersakat beras merah sebanyak 4 liter atau cika diuangkan senilai Rp80.000 sementara vidya atau pengganti ibadah sebesar Rp30.000 Ketua Basnas Mamuju Tengah Kamsul mengatakan jenis beras yang disakatkan berdasarkan jenis beras yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Ada pun keadaannya secara kedudukan tentang hal itu didasarkan pada harga makanan pokok pada daerah ini. Jadi memang sekarang ini kan supaya kita berdua bahwa harga makanan pokok dalam hal yang beras itu sangat melonjak. Sehingga itulah yang didasarkan kita. Dan memang itu dasarnya secara-sara seperti itu. Jadi data itu dari perdagangan dan beberapa lembaga-lembaga yang memang terlibat dalam hal ini. termasuk dari kantor urusan agama kita lakukan supaya harga di lapangan baru kita adakan pertemuan dan dihadiri oleh ada dari Pemindah, ada dari Kementerian Agama bahkan dari kepolisian, dari kepolisian, dan lain sebagainya hadir itu. Bersama-sama, orang-orang Islam bersama-sama kita mengutuskan sehingga muncullah penutupan besar-besaran sakit fitra untuk daerah Keputusan Mujud Tengah seperti yang adik ketahun. Dari Mujud Tengah, Wahid Ainews melaporkan.